Bagus. Sekarang dengarkan Jeng. Dia akan mengatakan bahwa Iwan mengenal Chris. Perhatikan kata sesudah Iwan. Iwan knows Chris. Apakah saudara memperhatikan Iwan knows mengenai satu orang lain? Iwan knows Chris. Sekarang dengarkan dan ulangilah. Iwan knows Chris. Iwan knows Chris. Nah, kita semua sudah mengenal Don, bukan? Mari kita kerjakan latihan yang sederhana sekarang. Kalau saudara mendengar I Saudara hendaknya mengatakan I know Don. Kalau saudara mendengar He Katakanlah He knows Don. Dan seterusnya. Siap, saudara-saudara? Inilah yang pertama. I I know Don. We We know Don. He Kalimat tadi ialah He knows Don. Coba dengarkan dan ucapkan lagi. He knows Don. They They know Don. They know. Repeat. They know Don. Dan yang terakhir. She 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 knows Don. Knows. Saudara mendengar Kata Know Juga berarti Tahu. Sebagai contoh Coba dengarkan Jane. Dia akan mengatakan Bahwa dia mengetahui Chris Suka kentang. I know Chris likes potatoes. Kita tahu I like He likes Dan seterusnya. Dan I know They know Dan seterusnya. Tetapi Kita hampir saja lupa Pada satu kata kecil Yaitu You Kata ini dipakai Untuk orang yang kita ajak berbicara. Tidak peduli Siapa Atau berapa orang jumlahnya. Coba dengarkan Chris Dia akan berbicara kepada Iwan Dan membandingkan Apa yang disukainya Dengan apa yang disukai Iwan. He likes tea You like coffee Satu hal lagi Kalau kita ingin menghubungkan Kedua kalimat yang kita dengar tadi Kita dapat memakai kata But Yang berarti Tetapi Sekarang Chris akan berbicara kepada Iwan Dan akan memakai Kata penghubung yang kecil tadi. Kata tersebut Kedengarannya seperti But He likes tea But you like coffee Apakah saudara dapat menangkapnya? Kata itu diucapkan dengan cepat sekali Dan dirangkaikan dengan kata berikutnya. Coba dengarkan But you He likes tea But you like coffee Sekarang Coba dengarkan Iwan Yang akan berbicara kepada Chris Perhatikan kata But Yang diikuti kata I But I Suatu kata lain yang berguna ialah And Yang artinya Dan Kata ini juga diucapkan dengan cepat sekali Dan huruf They Dalam kata itu Biasanya tidak diucapkan. Chris dan saya Diucapkan Chris and I Chris and I Chris and I Like tea Suatu kata lain lagi Yang sering kita dengar dalam percakapan Ialah Well Kata Well Hanyalah semacam kata imbangan saja Dan dipakai pada permulaan kalimat Kalau kita menanggapi Apa yang dikatakan seseorang. Coba dengarkan Iwan dan Chris I like coffee Well I like tea Satu hal lagi Saudara penyar Kalau kita ingin menyatakan Tentang kita semua Dengan jelas Dalam bahasa Inggris Kita kadang-kadang mengatakan We all Misalnya We all know Don Yes We all know Don